Oke guys, back lagi sama gue karena datang gak bisa bohong ya Oke, hari ini Rambu 1 Maret ya, 2023 IHSG pagi ini, pagi atau siang, sore lah 0,19 Iya, hari ini gue mau bahas Saham Bang Mega ya, hasil RUPS-nya Dimana udah diputuskan ya Bang Mega akan bagikan 70% dari laba 2022-nya sebagai dividen Itu berarti jumlahnya sekitar 2,8 triliun Ya, 2,8 itu 70% dari labanya Ya, cum date-nya itu tanggal 9 Maret guys Jadi lo yang mau dapet dividen Lo harus punya saham Bang Mega sebelum tanggal 9 Maret ini ya Lumayan dana lebaran ya, payment date-nya gue lupa berapa Lupa lah Ya, mungkin 25 Maret kali Nanti gue lupa, lo bisa cek sendiri Ya, pokoknya tanggal pentingnya itu 9 Maret ya Oke Ya, lo kalau gue ya Prinsip gue Lo adalah, menurut gue ya adalah agak lucu ya Kalau lo investasi Tapi kebanyakan lo di perusahaan yang gak bagi dividen Atau bahkan gak ada sama sekali di portal lo Ya, pada soalnya ini saat ini Bulan-bulan ini musim-musimnya bagi dividen Sampai bulan Juni ya Untuk tutup buku Juni atau Juli lah Tutup buku 2022 kemarin Dan di Juli sampai ke atas itu biasanya yang bagi intrim ada Ada juga ya Jadi Gimana ya, lo investasi tapi lo gak dapet duit dari perusahaan yang lo investasi itu Lo gak dapet duit Yang lo dapet duitnya itu hanyalah Lo sikut-sikutan di capital gain Ini yang contoh yang suka main di gorengan ya Lo sikut-sikutan sama investor lainnya di saham-saham gorengan gitu loh Atau yang gak bagi dividen Sikut-sikutan gitu loh Sedangkan kalau di saham berdividen Isinya orang-orangnya rata-rata gak sikut-sikutan Santai, lebih santai ya Karena kita apa? Kita dapet duit dari perusahaannya Kalau lo main di saham yang gak ada dividennya Lo salah satu Untungan lo cuma satu Lo harus sikut-sikutan gitu loh Soal capital gain ya Sikut-sikutan Harus capek-capek tebar isu Harus tebar fear Tebar Atau hal yang positif Macem-macem lah Ya itulah sibuk-sibukannya Saling sikut-sikutan Dan lucunya ketika momen lagi rame-rame Yang mau bagi dividen gini Lo malah gigit jari gitu loh Lo gak dapet duit gitu loh Enggak ngerti ya? Gue cuma ini aja Share sudut pandang gue aja ya Ini opini gue pribadi ya Kayak UNTR nanti juga katanya Mau bagi 25 persen 24 persen ini Meskipun gitu Gue gak berharap Kita udah antisipasi buat holder UNTR ya Antisipasi kalau rendahnya Yang seapes-apesnya gak jadi pun Kita masih dapet 5 persen Lumayan Jadi udah diantisipasi Oke Ini Bang Mega guys ya Bang Mega Gue rasa ini kayaknya lumayan worth it lah Kalau lo mau invest di perbankan Mau diversifikasi bang lo ke Bang Mega Lumayan worth it ya Dia punya laba 4,052 triliun Dan dia mau bagi 70 persen kan labanya 20,8 ya Berarti itu sekitar Dia sekarang punya IPS 348 guys 348 kali 70 persen aja Ya 243 ya Jadi Bang Mega akan membagikan Dividend 243 243 ya Itu berarti ilnya sekitar 4,3 persen ya Ya hampir setara-setara BRI ya Kalau di harga sekarang berapa 243 Ya 4,2 persen ya Gede guys untuk ukuran bank ya 4,2 persen dan Bank itu enaknya kalau ambil dividend Dia lebih aman ya Ketimbang sektor lain Dan Bang Mega ini grafiknya lumayan loh ya Anjak Mirip-mirip BRI lah Ya Jadi Lumayan lu kalau emang mau diversifikasi Di portal perbankan lu Mau diversifikasi bank ya Boleh juga Bang Mega Jadi salah satu Yang masuk dalam list lo ya Kenapa? Karena dia bagi dividend rata-rata 70 persen guys Ya Ini bahkan DPRnya di atas Bank Mandiri loh ya Bank Mandiri 60 persen Mana sih DPRnya Ini ya Dia selalu hampir 70 persen 50 persen ke atas lah selalu Tapi 3 tahun belakangan selalu 70 persen nih Jadi lumayan worth it ya Kalau lu memang bener-bener Pengen diversifikasi ke bank ya BRI kan gak nentu ya BRI tapi selalu 60 persen ke atas malah BRI ya Kadang 70 Kadang 85 Kalau Mandiri selalu 60 persen BNI selalu 25 persen BNI kecil BCA selalu 50 persen BCA Nah ini 70 persen guys Ya dia bagiin keuntungannya buat lo ya Jadi Ya gitu Enak Dan lo dapet 70 persen 30 persen buat perusahaannya 70 persennya buat lo Jadi lo kalau taruh 100 juta Ya lo dapet dividend 7 juta Eh kok 7 juta Enggak Kalau labanya misalnya Dia 100 juta ya dibagiin 70 juta ya Dan lo dapet Kalau lo taruh 100 juta di ini dapet berapa? 4 jutaan ya 4,2 lah Ya 4,2 Dan yang menar Ya ini karena sektor perbankan Otomatis biasanya jauh lebih aman Ketimbang sektor lainnya Habis ambil dividen Cenderung dia bakal Naik lagi ya guys Cenderung bakal naik lagi Dan Siapa sih pemegang sambang mega ini? Ya megakorpora ya 58 persen dan publik ada 41 persen Ya publik kira-kira sekitar 5 M lah megangnya Ya Historisitas bagi dividennya sejarahnya 2001 bagi 2,3,4,5,6 bagi 7 bolong 8 bagi 9,10 bolong,11 bagi 12 bolong,13 bagi 14 bolong,15 Nah dari 2015 sampai sekarang udah 8 tahunan ya Dia selalu bagi guys ya Jadi Lumayan konsisten lah Dia bagi dividennya ya Ya itu tadi yang gue bilang guys ya Kalau Menurut gue investasi tuh Dividen tuh pengaman lo lah Dalam berinvestasi Lucu deh Kalau lo nyangkut-nyangkut di saham kayak gini nih Nih Kayak Arto gitu kan Lo udah nyangkut Dia nggak bagi dividen juga Tuh Lucu dah Ya Lucu aja gitu Ya Ya lo taruh duit Apalagi lo yang beli di pucuk nih Yang tau nih 16.000 19.000 ya Lo nyangkut Dia nggak bagi dividen lah Coba Lucu kan Lucu sih kata gue Ya Ya Oke guys Selamat buat lo yang pegang bank mega guys Dan lo yang mau masuk Juga Sebelum tanggal 9 Maret ya Bulan-bulan ini banyak yang bakal bagi dividen Sampai bulan Juni ini ya Jadi Lo pantau terus perusahaan lo Gimana nih bagi dividen Jangan Jangan jual beli Terlalu sering jual beli Apa ya Ngarahnya ke saham-saham yang gorengan Yang nggak bagi dividen juga Biasanya orang yang suka ngarahin lo ke saham yang nggak bagi dividen itu Dia tuh mau take profit dari lo Biasanya Ya karena kan dia pegang barang itu guys Ini contoh ya Cara gorengnya nih Gue kasih tau guys ya Misalnya nih Anggaplah dia influencer lah Atau dia punya grup berbayar Saham segala macem Dia akumulasi dulu tuh Di harga murah Saham apa ya Kenapa harus di saham yang nggak bagi dividen Karena Orang-orangnya gampang cut loss Kalau di saham yang ada dividen Orang-orangnya cenderung Nggak terlalu gampang cut loss Jadi susah dia maininnya juga Dan biasanya kayak saham beri lo mau goreng mau akumulasi akan lucu juga Selain itu sahamnya mahal juga gitu loh Nah dia cari yang saham-saham murah gorengan Dia akumulasi banyak nih Ini Ini owner ya Misalnya grup berbayar saham lo lah Kayak gitu lah Bossnya kan Misalnya kan Influencernya lah Atau guru lah Atau siapa Dia udah akumulasi banyak nih Udah akumulasi banyak dulu Baru dia goreng Nah itu dia akan goreng di grup Wah beli ini bakal naik 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 Baru setelah itu dia akan goreng Ketika lo pada rame-rame beli harga kan naik ya Sama apa Rekomendasi dia Nah dia take profit di pucuk Tapi dia udah beli lama Ya Makanya dia Biasanya suka ngarain lo ke situ Dia pengen Ada motivasi biasanya sih guys Oke guys Segitu aja guys Untuk Bang Mega Semangat Dan selamat Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Karena data Nggak bisa bohong ya Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Sampai ketemu 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 di video gue berikutnya